Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kembali lagi dengan saya Udah cukup lama Saya gak upload video Mohon maaf Karena banyak kesibukan dan Sebenernya sih bukan alasan ya Tapi Sekarang Saya kembali lagi dengan Video saya yang terbaru Disini saya akan Membahas tutorial Kembali mengenai AutoCAD Bahasan kali ini Yaitu mengenai Tools-tools dasar Di dalam AutoCAD Nah seperti biasa Saya menggunakan AutoCAD yang versi 2017 Di video kali ini Saya akan Membahas Tools-tools perangkat Dasar gambar AutoCAD Yaitu mulai dari Line Multiline Polyline Polygon Rectangle Arch Kemudian ada Speedline Ellipse Kemudian ada Circle Dan Hedge Oke Kita langsung saja Pertama Kita buat dokumen baru dulu Untuk Mempraktekan Tools-tools yang tadi saya sebutkan Di Start Drawing Kita klik Nah Setelah muncul Drawing One Di sini ada tab Drawing One Menandakan ini adalah Dokumen Baru Kita Seperti biasa Sebelum kita memulai Menggambar Terlebih dahulu Kita Atur Unit-nya Kita Ketik di Comment Bar Comment Bar Atau Kita ketik Dimana saja Yang penting kita ketik Di keyboard Iyalah Masih di ketik Di mouse Ketik di keyboard Unit Sorry Unit Nah Kemudian Enter Di sini muncul Dialog Box Drawing Units Nah Di sini Kita atur Units-nya itu Mau apa Biasanya Untuk mempermudah Saya menggunakan Millimeter Kemudian Resession-nya itu Mau Berapa Angka Di belakang koma Saya cukup Menggunakan Dua angka Di belakang koma Kemudian Klik Oke Untuk mempermudah Proses Menggambar Seperti biasa lagi Kita Pastikan Bahwa OS Snap-nya Aktif Kita Ketik OS Kemudian Enter Nah Nah di sini Ternyata Sudah aktif Semua Untuk memastikan Kita lihat Ini terselek Semua ya Kemudian Klik OK Nah Setelah dua Proses wajib Yang Tadi kita lakukan Sudah selesai Maka Maka barulah Kita bisa Melakukan Praktek Membuat Atau Mempraktekan Tools-tools Yang tadi Dijelaskan di awal Oke Yang pertama itu Line Ini adalah Perintah Seberhana Perintah dasar Yang ada di All Token Nah di sini Kita bisa Mengaktifkan Tools Line itu Melalui dua Cara Yang pertama Melalui toolbar Yang ada di sini Di draw Di bagian Home Ini ada Ataupun Kita Misalkan Bingung Mencari-cari Tools-nya Tidak ketemu Toolbar Icon-nya Tidak ketemu Kita Ketik saja Line Nah Baru kita Enter Di sini Di comment Bar-nya itu Sudah aktif Misalnya ada tulisan Line Di sini Di perintahkan Specify First Point Maksudnya apa Jadi AutoCAD ini Memerintahkan kita Untuk Membuat Titik Pertamanya itu Dimana Nah Bebas Nah di sini Ada Bantuan Titik koordinat Yang di atas Itu Y Yang Arah Vertical Kalau ke atas Itu Y Positif Ke bawah Y Negatif Dan Ini ada Ada Sumbu X Yang ke kanan Itu Positif Yang ke kiri Itu Negatif Nah ini Adalah Titik 0 Misalkan Kita Mau Membuat Titik utamanya Itu Titik pertamanya Namanya Itu Di Sini Sekitaran Sini Misalkan Kita Y nya Mau 5 5 mili Atau 50 mili Kemudian X nya Itu Kita Cukup 10 mili Maka Kita bisa Ketik 50 Itu Mewakili Garis X Oh Sorry Berarti Tadi 10 Ya 10 mili Di Sumbu X Kemudian Koma Kemudian Kita Masukkan 50 mili Di Sumbu Y Kita Enter Nah Ini Kita Perkecil Dulu Oh My God Terlalu Jauh Ternyata Ah Ini Jadi Kalau Misalkan Tidak Ketemu Titiknya Dimana Kalian Jangan Panik Coba Kalian Scroll Mouse Kalian Di Perkecil Ukurannya Bisa Saja Tampilan Awal Itu Ukurannya Terlalu Besar Maka Titiknya Itu Akan Jauh Di Atas Atau Di Bawah Atau Di Samping Intinya Kalian Jangan Panik Dulu Pasti Ada Nah Ternyata Disini Titik 10 Millie Koma 50 Millie Itu Ada Disini Kemudian AutoCAD Ini Juga Memerintahkan Lagi Next Point Itu Dimana Nah Misalkan Next Point Kita Mau Di Sini Tapi Tegak Lurus Berarti Sumbu X Tadi Kita Tidak Ubah Sedangkan Sumbu Y Itu Di Ubah Oke Misalkan X Tadi Tetap 10 Millie Ketik 10 Kemudian Koma Kemudian Y Itu Tadi 50 Kita Kurangi Setengahnya Berarti Sekitar Disini Berarti 25 Millie Kemudian Enter Nah Jadilah Seperti Ini Nah Disini Itu Kita Bisa Tahu Bisa Memahami Titik Koordinat Selain Kita Hanya Menggambar Garis Lurus Saja Oke Menggambar Garis Hanya Garis Lurus Itu Sangat Mudah Kan Tapi Kelebihan AutoCAD Ini Dibandingkan Dengan Aplikasi Atau Software Untuk Menggambar Lainnya Seperti Contohnya Corel Draw Kemudian Ada Adobe Illustrator Nah Disini Itu Menggunakan Perhitungan Perhitungannya Itu Kita Bisa Tentukan Dengan Sumbu XY Jadi Gambar Yang kita Buat Ini Akan Lebih Persisi Makanya Disebut Gambar Teknik Sedangkan Kita Menggambar Di Corel Draw Itu Sama Halnya Kita Menggambar Di Kertas Tidak Ada Skala Ataupun Ukuran Jadi Itu Hanya Sebatas Sketch Oke Jika Kita Ingin Mengakhiri Perintah Line Atau Garis Ini Kita Ketik Aja Enter Nah Sudah Jadi Aku Mau Tanya Coba Kalian Tebak Berapa Ukuran Garis Ini Dan Kaitkan Dengan Perintah Yang Sebelumnya Jadi Disini Itu Tadi Titik Awalnya 10 Mili Koma 50 Mili Sedangkan Ini 10 Mili Koma 25 Mili Nah Kira-kira Ini Ukurannya Berapa Ya Benar Ukurannya Itu 25 Mili Kalau Misalkan Penasaran Coba Kita Cek Dengan Dimensi Sebelumnya Ini dimensi Belum Saya Jelaskan Di Tutorial Mungkin Video Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Dimensi Tapi Ini Untuk Mengukur Untuk Mengecek Mengecek Maaf Kita Posisikan Disini Di titik Awal Kemudian Titik Sini Kita Lihat Apakah Benar Nah Benar 25 Nah Ini Ada Notasi Angkanya Di belakang Komunnya Terlalu Banyak Ini Bisa Disetting Tapi Nanti Saya Jelaskan Di video Selanjutnya Biar Tidak Terlalu Bingung Kita Dilihat Lagi Nah Itu Cara Membuat Line Sangat Mudah Kan Jadi Bisa Dimodifikasi Oleh Teman Teman Titik Awal Yang Mau Dimana Titik Akhir Yang Mau Dimana Terserah Yang Penting Kita Tahu Bahwa Menggambar Dua Dimensi Itu Hanya Menggunakan Dua Sumbu X Dan Y Sedangkan Yang Tiga Dimensi Kalian Juga Bisa Ada Tambahan Sumbu Yaitu Sumbu Z Oke Teman Teman Itu Saja Penjelasan Dari Saya Tentang Perintah Line Di Video Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Perbedaan Dari Perintah Line Multiline Dan Poliline Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye